Ya, betul. Mungkin yang perlu dikurangi adalah serat yang terlalu kasar ya, seperti daging. Misalnya, karena problemnya kan banyak di pencernaan. Yang buang air besarnya jarang akan bertambah sulit. Kalau misalnya makan daging lebih enak tuh misalnya bubur atau yang lebih gampang dicerna aja sementara. Tapi sebenarnya tidak ada pantangan makanan untuk tipus, yang penting dia bersih. Terus ya dok, apakah ada cara-cara tertentu untuk menyiasati agar anak kita itu tidak terkena tipus dok? Ya, benar sekali. Jadi, pencegahan selalu lebih baik ya daripada mengobati. Nah, kita berharap masyarakat memang melakukan pencegahan. Karena Indonesia salah satu negara dengan kasus tipus yang terbanyak di dunia. Dan sampai sekarang ini masih endemis untuk tipus. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, sesering mungkin mencuci tangan. Karena di tangan kita ini terlalu banyak kuman. Sebenarnya, kayak COVID juga kan bisa diberesin kalau cuci tangan ya. Nah, begitu pula dengan tipus atau demam typhoid. Terutama mencuci tangan apabila sesudah keluar dari kamar mandi atau dari toilet. Sesudah buang air kecil atau buang air besar itu harus benar mencuci tangan dan bersih. Kemudian, makanan misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran itu harus dicuci dengan bersih. Kemudian, dimasak sampai mateng. Itu pula dengan air. Air harus dipasak sampai mendidih, baru digunakan. Nah, kemudian satu lagi adalah pencegahan tipus bisa dilakukan dengan pemberian imunisasi sebenarnya. Vaksinnya sudah ada untuk mencegah tipus. Jadi, penting juga untuk melakukan imunisasi terhadap tipus agar penyakit ini bisa dicegah. Demikian pencegahannya. Itu vaksinnya diberikan pada saat anak berusia berapa, dok? Nah, vaksin ini belum masuk dalam program pemerintah, tapi bisa didapatkan di rumah sakit, rumah sakit ataupun di genik dokter. Mulai bisa diberikan pada usia anak 2 tahun. Jadi, sudah bisa diberikan dan satu kali pemberian punya efek protektif selama 3 tahun. Jadi, memang setiap 3 tahun sekali kita perlu ulang. Setiap 3 tahun sekali perlu diberikan imunisasi vaksin? Ulangan. Ya, betul. Mulai dari usia 2 tahun. Itu sampai anak usia berapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.